Intro Dua pengedar narkoba di kawasan Balikpapan Barat dibekuk Reskoba, Poresta Balikpapan Kedua tersangka dibekuk di lokasi yang berbeda Berikut informasinya Dua orang tersangka pengedar narkoba dengan tangan terborgol digiring petugas kepolisian Reskoba, Poresta Balikpapan pada selasa siang Kedua tersangka ini dibekuk di dua lokasi yang berbeda di Jalan Sultan Hasanuddin Balikpapan Barat dan Jalan Walter Monginsi di Margamulyo Balikpapan Barat Pengungkapan peredaran gelap narkoba di kawasan Balikpapan Barat berawal dari informasi masyarakat bahwa di kawasan Jalan Hasanuddin Karyangau Balikpapan Barat sering terjadi transaksi narkoba Tim Opsional Reskoba, Poresta Balikpapan dengan cepat bergerak dan berhasil membekuk tersangka SJ alias Pak D dan ditemukan barang bukti jenis sabu-sabu sebanyak 23 paket sabu dengan berat 21,39 gram Dari hasil pengembangan, polisi juga membekuk JN alias pesud ditemukan sabu sebanyak 1 paket plastik bening dengan berat 8,24 gram Selain itu, polisi juga menyita uang tunai senilai Rp1.050.000 hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu Personil Opsional Satris Narkoba, Poresta Balikpapan dapat mengamankan seseorang bernama Inisial SJ usia 40 tahun yang beralamatkan di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Karyangau, Jabatan Balikpapan Barat yang mana barang bukti yang bisa diamankan berupa 23 paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat beruntung 21,39 gram serta ada juga dompet kecil warna merah satu buah sendokan-dua dari sendokan plastik warna merah satu HP Nokia kemudian plastik dan juga uang Rp150.000 seperti yang kita kelihatan pada saat ini nah setelah ditangkap dan diintegrasi oleh petugas mengaku bahwa barang bukti ini dibeli dari saudara JN saudara JN ini berusia 30 juta nah didapat saudara JN ini dari integrasi juga barang dibeli dengan harga Rp14.000.000 akhirnya diadakan pengembangan oleh Temosnal dan tidak terlalu lama saudara JN ini bisa diamankan pada pukul 19.30 saudara JN ini dapat diamankan di Jalan Soekarno-Hatta 5,3,5 nomor Keluran Batu Ampar Jepartan Balban Utara tepatnya di sebuah penginapan Ambalban Bang kenapa mau jualan sabu Bang? belum mau apa-apa ya untuk bayar hutang bayar hutang? hutang apa Bang? ya bayar hutang hutang judi atau hutang lain? hutang lain pake juga Bang? jarang-jarang berapa kali ngambil barang sama dia? 4 berapa aja? hutang 4 3 bang sekali ngambil berapa dapat Bang? untungnya untung berapa Bang? untungnya 500 600 per gram udah semua abang itu edarkannya kemana gitu? ada anak-anak Pak? bener ada anak remaja gak? pelajar? gak ada edarkannya ke lingkungan sekitar Pak? ke para pekerja juga? pekerja juga pekerja apa Bang? sober-sober itu kedua tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu ini diganjar dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dari balik papan Muhammad Idris Tim Kaltim TV demikian Kaltim update kali ini informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV saya Rosmira Homo pamit undur diri dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax